Kalau Anda benar-benar ingin memelihara kesehatan jantung dan menangkal kanker, jahe adalah pilihan tepat. Berikut daftar manfaat jahe yang kami rangkum dari berbagai sumber. Jadi tonton video ini sampai selesai karena di tengah video ini akan dijelaskan kenapa jahe sangat baik untuk jantung Anda. Disclaimer, informasi yang disajikan dalam video ini hanya untuk tujuan pendidikan dan hiburan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat medis. Silakan berkonsultasi dengan profesional perawatan kesehatan yang berkualifikasi sebelum membuat keputusan perawatan kesehatan apapun atau mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang diberikan dalam video ini. Jahe adalah rempah yang sangat populer dan telah digunakan selama berabat-abat karena khasiatnya. Jahe termasuk dalam keluarga Zini Bracee yang juga mencakup kunyit dan kapulaga. Asal-usul jahe berasal dari Asia Tenggara, namun kini ia tumbuh di berbagai belahan dunia. Jahe merupakan sumber yang kaya akan vitamin dan mineral. Termasuk vitamin C, vitamin B6, kalium, dan magnesium. Di dalamnya terkandung sejumlah senyawa yang sangat bermanfaat seperti jingrol, syogaol, dan zingrone. Senyawa-senyawa tersebut memiliki sifat anti-inflammasi, antioksidan, dan anti-kanker yang luar hebat. Manfaat kesehatan yang terkait dengan jahe sangatlah banyak dan sudah sangat terkenal. Beberapa manfaat terkenalnya meliputi 1. Mengatasi mual dan muntah Jahe telah menjadi obat tradisional yang sangat efektif dalam mengatasi mual dan muntah. Biasanya digunakan untuk meredakan mual saat hamil, mabuk perjalanan, dan mual akibat kemoterapi. Ini karena kandungan senyawa aktifnya, seperti gingerol, yang memiliki efek anti-radang pada saluran pencernaan. Senyawa ini membantu mengurangi iritasi pada dinding perut dan usus, meredakan di jala mual dan muntah. Jahe juga dapat merangsang produksi enzim pencernaan, membantu mengatasi gangguan pencernaan yang mungkin menjadi penyebab mual. Dengan demikian, jahe sering digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi mual dan muntah yang disebabkan oleh kondisi seperti mabuk perjalanan, kehamilan, atau efek samping dari pengobatan tertentu. Dua, meredakan rasa sakit. Jahe memiliki efek analgesik yang mampu meredakan rasa sakit, terutama pada nyeri otot dan sendi. Bahkan, jahe juga terbukti efektif dalam mengurangi nyeri yang disebabkan oleh artritis, karena senyawa-senyawa aktif di dalamnya memiliki sifat anti-inflamasi dan analgesik. Jingerol, salah satu senyawa utama dalam jahe, dapat menghambat produksi prostaglandin, yaitu senyawa yang bertanggung jawab atas rasa sakit dan peradangan dalam tubuh. Selain itu, jahe juga dapat merangsang pelepasan endorfin, yaitu senyawa alami yang mengurangi persepsi rasa sakit. Kombinasi efek anti-inflamasi dan analgesik ini membuat jahe menjadi obat alami yang efektif dalam meredakan berbagai jenis rasa sakit, seperti sakit kepala, nyeri otot, dan nyeri sendi. Empat, mengurangi peradangan. Jahe memiliki sifat anti-inflamasi yang sangat kuat, yang berperan dalam mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita artritis, asma, dan penyakit radang usus. Mengandung senyawa-senyawa aktif seperti gingrol dan zingeron yang memiliki sifat anti-inflamasi. Senyawa-senyawa ini bekerja dengan menghambat produksi zat peradangan, seperti prostaglandin dan sitokin, yang berkontribusi pada reaksi inflamasi dalam tubuh. Jahe juga dapat menghambat aktivitas enzim COX-2 yang terlibat dalam proses peradangan. Dengan demikian, konsumsi jahe dapat membantu mengurangi gejala peradangan, seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan pada berbagai kondisi, termasuk artritis, peradangan pada saluran pernapasan, dan gangguan pencernaan. Lima, meningkatkan kesehatan jantung. Jahe dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dengan menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk mencegah pembekuan darah yang berbahaya. Jahe dapat memelihara jantung karena memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan. Senyawa-senyawa aktif dalam jahe, seperti gingrol dan zineron, dapat membantu mengurangi peradangan dalam arteri dan mencegah kerusakan oksidatif pada jaringan jantung. Jahe juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Dengan demikian, konsumsi jahe secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Enam, menangkal kanker. Jahe dapat melawan kanker karena mengandung senyawa-senyawa aktif seperti gingrol, paradol, dan zineron yang memiliki sifat antioksidan dan anti-kanker. Senyawa-senyawa ini dapat melawan pertumbuhan sel kanker dengan menghambat proliferasi sel kanker, memicu apoptosis, kematian sel kanker, dan menghambat pembentukan pembuluh darah baru yang memasok nutrisi ketumor. Jahe juga dapat mengurangi stres oksidatif dan peradangan yang merupakan faktor yang berkontribusi pada perkembangan kanker. Meskipun penelitian masih terus dilakukan, konsumsi jahe dalam makanan atau minuman telah dikaitkan dengan potensi melawan kanker, terutama kanker usus, payudara, ovarium, dan prostat. Jahe merupakan rempah yang aman dan efektif bagi banyak orang. Tetapi seperti halnya rempah-rempah lainnya, ada beberapa efek samping yang mungkin muncul seperti mulas, mual, dan diare. Jahe sering disebut penyembuh alami. Dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kita. Kandungan anti-inflamasi, antioksidan, dan analgesiknya membantu meredakan nyeri, melawan peradangan, serta menangkal mual dan muntah. Temukan manfaat jahe dalam kehidupan sehari-hari Anda dan rasakan perubahan yang menyehatkan. Jika Anda sedang hamil atau menyusui, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi jahe. Ada banyak cara yang dapat Anda lakukan untuk menikmati manfaat kesehatan jahe. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih subscribe, like, dan share-nya. Dukungan Anda sangat kami apresiasi.